Hai co-friends, untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama kita harus cari dulu anggota-anggota pada himpunan H dan himpunan J. Kita cari pada himpunan H. Diketahui himpunan H adalah T lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 15, dan T merupakan himpunan bilangan ganjil. Maka anggotanya adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13. Inilah anggota-anggota pada himpunan H. Sekarang kita cari anggota pada himpunan J. Diketahui J sama dengan P lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 15, dan P merupakan bagian himpunan bilangan prima. Maka isi anggotanya adalah 3, 5, 7, 11, 13. Inilah anggota-anggota pada himpunan J. Sebelum kita menentukan yang mana yang menjadi himpunan semesta, kita harus tahu dulu arti dari himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang mencangkup seluruh objek yang dibicarakan. Dan di sini, yang mungkin menjadi himpunan semesta adalah himpunan H. Kenapa himpunan H? Karena setiap anggota pada himpunan J terdapat pada himpunan H. Sedangkan, tidak semua anggota himpunan H terdapat pada himpunan J. Maka yang mungkin menjadi himpunan semesta adalah himpunan H. Baiklah, sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.